Halo friends, jika kita menemukan soal seperti ini, kita perlu paham terlebih dahulu maksud dari soal. Kita diberikan K adalah seperti ini, yang terdiri atas 2015 suku, di mana sukunya sebenarnya selangkling. Jadi kita punya 2015, ditambah dengan 2009, lalu ditambah lagi dengan 2015, ditambah dengan 2009 lagi, dan gitu selanjutnya. Jadi juga kita perhatikan di sini, ketika kita punya untuk suku yang berindeks ganjil, yakni suku pertama, suku ketiga, suku kelima, Nah, di sini adalah 2015, gerakan untuk suku yang genap, kita punya suku yang kedua, suku keempat, suku ke enam, dan begitu selanjutnya. Di sini adalah 2009. Kita ditanyakan sisa pembagian dari 2015 ditambah 2009 ditambah dengan digit terakhir dari K oleh 3 adalah? Nah, berarti kita perlu mencari terlebih dahulu digit terakhir dari K. Perhatikan di sini, karena K kita punya tadi adalah 2015 ditambah dengan 2009 ditambah dengan 2015 ditambah dengan 2009, dan begitu selanjutnya, hingga nanti suku terakhir kita punya adalah 2015. Karena untuk suku yang berindeks ganjil, kita punya adalah 2015, sedangkan suku yang berindeks genap adalah 2009. Maka, untuk suku yang indeksnya adalah 2015, karena di sini ada 2015 suku, nilainya adalah 2015. Nah, perhatikan bahwa di sini kita dapat membuat pasangan. Jadi, 2015-2009 di sini satu pasang, lalu yang ini satu pasang lagi, dan begitu selanjutnya. Namun di sini, perhatikan bahwa untuk nanti yang suku terakhir kita punya 2015, ini tidak berpasangan. Karena di sini banyak sukunya adalah 2015 yang berarti ganjil. Nah, berarti jelas bahwa suku terakhirnya, yakni 2015 yang kita punya ini, tidak memiliki pasangan. Jadi, di sini kita dapat membagi dua kasus terbidak dulu. Untuk kasus pertama, kita akan menghitung untuk yang pasangan semua, lalu nanti barulah kita jumlakan dengan yang tidak berpasangan sendiri. Nah, karena di sini kita punya 2015 suku, tanpa suku yang terakhir di sini, berarti totalnya di sini ada 2014 suku. Karena di sini kita buat masing-masing pasang di sini terdiri atas dua suku, berarti sebenarnya ada 1007 pasang. Nah, berarti di sini perhatikan bahwa K-nya dapat kita tuliskan sebagai, Nah, 2015 ditambah dengan 2009, kita punya tak lain adalah 4024. Dan di sini tentunya kita kalikan dengan banyak yang pasang, yang adalah 1007. Barulah nanti kita tambahkan dengan 2015. Nah, perhatikan di sini, sebenarnya untuk 4024 dapat kita tuliskan sebagai, yakni 4000, lalu kita tambahkan dengan 20, lalu kita tambahkan dengan 4, dan di sini kita kalikan dengan 1007, yang terakhir di sini adalah 1000, lalu kita tambahkan dengan 7, lalu kita tambahkan dengan 2015. Nah, di sini yang kita cari adalah digit terakhirnya saja. Nah, yang di sini yang kita cari adalah digit terakhirnya saja, jadi tidak terlalu sulit dalam menghitungnya. Karena perhatikan bahwa digit terakhir, berarti kita fokus saja dari yang satuannya di sini. Kita kalikan, di mana 4 dikali 7 kita punya adalah 28. Nah, mengapa di sini kita tidak memperhatikan untuk bagian yang lain, misalkan 4000 dikalikan dengan 1000? Karena di sini tentunya akan menghasilkan yang sangat besar. Ribuan dikali ribuan tentunya nantinya akan menjadi jutaan. Tentu saja tidak akan berpengaruh pada digit terakhir. Jadi yang berpengaruh pada digit terakhir, tentu saja kita lihat hanyalah dari yang satuannya. Yang kita punya adalah 4 dikali 7, berarti 28. Berarti digit terakhirnya adalah 8. Dan di sini perhatikan bahwa untuk 2015 kita punya digit terakhirnya adalah 5. Jadi perhatikan bahwa untuk 2015 sebenarnya tak lain, di sini adalah 2000. Lalu di sini kita tambahkan dengan 10, ditambah dengan 5. Nah, di sini yang penting buat kita adalah digit terakhirnya, berarti 5. Jadi digit terakhirnya kita punya adalah... Nah, jadi di sini kita dapati untuk digit terakhirnya, berarti ini adalah 8 ditambah 5, berarti kita punya adalah 13. Berarti digit terakhirnya sebenarnya tak lain adalah 3. Nah, berarti di sini perhatikan bahwa berarti kita punya untuk 2015 ditambah dengan 2009, ditambah dengan digit terakhir dari k yang adalah 3. Dan di sini kita ingin bagi dengan 3. Kita ingin tahu untuk sisa baginya berapa. Berarti kita punya di sini talian adalah 4027 yang kita bagi dengan 3, di mana hasilnya akan sama dengan 1342, 1 per 3. Nah, juga kita perhatikan sepertiga di sini tentunya tidak bulat. Yang berarti perhatikan bahwa untuk 1 ini adalah sisa bagi dari 3. Jadi sebenarnya untuk 4027, yuk kita perhatikan, ini talian adalah 1342 yang dikali dengan 3, barulah ditambah dengan 1. Jadi 1 di sini sebagai sisa baginya. Maka kita dapati sisa pembagiannya adalah 1. Sampai jumpa di soal berikutnya.